Tak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa ke awal putusan MK di Bandung berakhir ricuh. Masa berpakaian serba hitam yang diketahui bukan mahasiswa merusak fasilitas umum dan baliho. Petugas kepolisian akhirnya melepaskan gas air mata dan water cannon ke arah masa yang sejak kabin sore hingga malam mulai melakukan perbuatan anarkis. Masa yang bukan mahasiswa ini merusak berbagai fasilitas umum hingga melempar batu ke arah petugas kepolisian yang sedang berjaga. Polisi telah mengimbau kepada peserta aksi untuk membubarkan diri. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, masa tak mengindahkan imbauan petugas hingga polisi terpaksa menggunakan gas air mata. Setelah berhasil dipukul mundur, konsentrasi masa akhirnya terpecah dan membubarkan diri. Terima kasih telah menonton!